Hai hai hai, halo para pemirsa, saya Magdan Budban. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita lagi mau nyoba, ini namanya Meeting Lobster. Meeting Lobster ini jadi tempatnya ada di daerah Pramuka. Eh Pramuka atau Pemuda ya? Pramuka di rumah Genjing, jadi dekat pasar Genjing, halda pasar Genjing gitu. Ini adalah suasana di lantai 2-nya. Jadi ini adalah tempat makan seafood gitu. Yang menu utamanya adalah kepiting dan lobster. Nah, katanya di sini harganya murah dan enak. Jadi makannya langsung di meja gitu. Langsung kita cobain, nanti kira-kira menunya kayak gimana ya. Ini terus. Halo Mas, pesannya di mana? Pesannya di mana? Di dalam aja, Pak. Langsung di dalam ya? Oke, makasih. Jadi kali ini kita tadi udah lihat kan yang di lantai 2 di sana, itu untuk yang tempat indoor-nya. Nah sekarang kita makan di dalam tempat outdoor-nya. Jadi di sini itu menunya ada menu paket sama ada menu satuan gitu. Nah kita tadi mau bikin makan yang satuan gitu. Cuman ternyata ada beberapa yang habis. Jadi kita belinya yang kayak satuan gitu. Ada cumi. Ini apa ya? Cumi ya? Ini cumi, udang, sama kepiting. Nasinya sama pakai jagung. Jagung. Yaudah, jadi kalau untuk rasanya kita pakai sausnya itu saus padang sama saus black pepper. Nanti langsung cobain aja gimana rasanya. Tapi, lobsternya ternyata nggak ada ya. Habis ternyata ya. Jadi langsung aja cobain buat yang kepitingnya. Oke? Ini udah cumi ya? Kalau ini cumi-nya. Udangnya. Udang. Jadi kalau misalkan ada beberapa lobster atau mungkin cumi atau peating yang butuhin cracker, kan biasanya ada kayak cracker model jupit gitu ya, mungkin karena crackernya kurang kuat atau apa. Jadi dari si peating lobster-nya ini, karyawannya dateng, setelah itu bawa palu gitu, palunya memang kayak palu buat mecahin peating atau lobster atau cangkang gitu, terus mereka yang mecahin gitu, jadi mereka yang dateng buat mecahin si peating lobster atau cumi, eh cumi, cumi nggak ada ini, peating atau lobster kita gitu. Kalau untuk sausnya, tadi kan pake saus padang sama saus black pepper, cuma kayaknya yang black pepper itu kayak kurang greget gitu deh, jadi kayak biasa aja black pepper-nya tuh nggak berasa apa ya, sebenernya, kayak kurang kuat gitu deh rasa black pepper-nya, tapi kalau untuk yang saus padangnya udah lumayan enak. Jadi ini udah selesai makannya, ini udah habis, review jujur, 1 sampai 10 menurut ini mas Abi, 7 setengah, kenapa? Ya pokoknya kayak cuminya, udangnya, sama peatingnya itu kayak kurang seger gitu loh, jadi kemungkinan udah direbusnya dari pagi mungkin ya, soalnya tadi masuk sini tuh sekitar jam 3 ya? Eh kurangan, asal nih kalau nggak salah, jam 2 atau jam 3 an gitu, jadi kayaknya mungkin udah direbusnya itu dari pagi, jadi itu yang mungkin bikin kayak kurang seger. Dan untuk rasanya, untuk sausnya, saus padangnya enak, enak banget, saus padangnya 8,5, tapi kalau untuk yang black pepper-nya itu 7, karena black pepper-nya kayak rasanya kurang kuat gitu, jadi kayak kurang gigit gitu deh rasanya kalau untuk yang black pepper. Yang paling rekomen si saus padangnya gitu, dan kalau untuk ramah staffnya, staffnya biasa aja, nggak jutek, nggak cuek, tapi juga nggak terlalu ramah juga gitu. Dan malah beberapa kali tadi ada beberapa pengunjung yang mungkin pancing emosi gitu kan, kayak nggak sabar atau gimana, sampai sih beberapa staffnya tuh kayak kepancing emosinya gitu, kayak ikutan jadi bete juga gitu loh. Tapi untuk masalah tadi handling timenya untuk di kasirnya itu kurang lebih 1-2 menit setiap pengunjung, jadi nggak terlalu lama sih. Cuman yang bikin lama mungkin adalah ketika buat milihnya, karena ada beberapa yang mungkin baru pertama kali kesini dan belum pernah lihat menu-menunya. Padahal sebenernya menunya ada di Instagram, bisa kita lihat sebelum kesini, jadi sebelum kita kesini bisa tahu dulu kita mau pesennya apa biar lebih cepat. Karena kalau misalkan belum tahu itu di situ bikin antrenya jadi panjang gitu. Dan kalau di sini sebaiknya langsung, kecuali kalau misalkan kalian sendirian ya, kalau misalkan minimal berdua atau bertiga sama teman kalian, itu yang satu atau yang dua orang itu ngetekin mejanya dulu aja. Kalau misalkan di dalam gedung meeting lobster-nya ini, itu ada nomor mejanya, jadi kalian bisa bilang ke nomor mejanya waktu pas lagi bayar. Jadi pas lagi bayar, atau pas lagi pesen, pesen sekaligus bayar, kalian harus sudah tahu dulu mau duduknya di meja mana. Tapi kalau misalkan duduknya di luar, karena nanti akan ditanyain atas namanya siapa, nanti dipanggilin tuh kayak gitu tuh. Atas nama siapa, atas nama Habibi, atas nama Cinta, atas nama Abi gitu, segala macam. Baru nanti kita bilang, di sini mas, nanti mereka ngantelin ke sini dan digelar deh tuh si kepiting lobster, cumi dan semua kerang pesenan kalian gitu deh. Jadi itu dia overall untuk penilaian review jujur, ini Mas Abi untuk meeting Lobster Rumah Genjing Pramuka Jakarta Timur. Sekian, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian untuk review makanan kali ini. Untuk rekomendasi dan juga, ya kalau misalkan mau ke sini, lihat suasana di sini. And, as always, stay focused, stay focused ya. Bye! Hehehe, makasih udah nonton! Jangan lupa subscribe ya! 5x Hass... Terima kasih.